Pemirsa lagi-lagi kasus narkoba menjerat dunia hiburan. Rifat Umar artis seni peran ditangkap oleh Direkturat Narkoba Polda Metro Caya di Kamar Kosia di kawasan Bintaro, Pesangkran, Jakarta Selatan. Dari tangan matan artis cilik tersebut, petugas mengamatkan barang bukti paket ganja berbagai ukuran. Bersama dua rekannya, Tessa Nur Alia dan Rizky Ramadan. Dan artis seni peran Rifat Umar diamankan oleh Direkturat Narkoba Polda Metro Caya di kawasan Bintaro, Pesangkran, Jakarta Selatan, Rabu Lalu karena kepemilikan ganja. Dari tangan artis yang telah membintangi sejumlah judul film ini, petugas mengamankan sejumlah paket ganja dalam berbagai ukuran yang disembunyikan di dalam kamar kosnya. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Caya, dari hasil tes URI, Rifat Sungkar dan dua rekan lainnya telah dinyatakan positif menggunakan ganja. Ternyata di Rifat kita temukan ada beberapa gajah, ada yang sudah dilintik, ada juga yang sudah dimasukkan dalam kaleng, ada juga yang dikemas dalam plastik, yang sudah berbeda klip-klip, itu kemudian juga ada yang dikemas di kertas. Kini, ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Direkturat Narkoba Polda Metro Caya. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan Pasal 111 Yunto Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, INews melaporkan.